Kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang baru dilantik 20 Oktober kemarin untuk mengirimkan pasukan jihad untuk membela saudara-saudara kita yang ada Palestina karena hanya dengan jihad sajalah Yahudi itu bisa dikalahkan Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Berikut video cuplikan akan kita tonton Ramai warga yaitu Bosle Mereka teriak-teriak meminta kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menolong mereka, membantu mereka untuk memerangi Israel Nah teman-teman, kita akan dengar tangkapan dari seorang Yusuf Kalla tentang hal ini dan sangat-sangat membuat orang-orang ini sangat dimenuhkan Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini Mari kita ini, hidup Palestina, hidup orang tidak bisa Netanyahu tidak peduli semuanya Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi Saya katakan, yang bisa menenghentikan perang di Palestina hanya tiga orang di dunia ini Iya Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas dan Presiden Amerika, siapapun Presiden itu Hanya tiga orang, tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa tiga orang Sejumlah tuntutan disampaikan masa aksi kepada pemerintah baru Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka Salah satunya meresak Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan jihad membantu warga Palestina Selain itu, masa aksi juga meminta masyarakat muslim yang ada di Indonesia untuk terlibat dalam aksi-aksi pembelaan terhadap warga Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing Masyarakat Islam diminta untuk bersatu membela warga muslim Palestina Sebab saat ini masyarakat Islam di seluruh dunia masih terkotak-kotak Menuntut kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang baru dilantik 20 Oktober kemarin untuk mengirimkan pasukan jihad untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina Karena hanya dengan jihad sajalah Yahudi itu bisa dikalahkan Yang kedua, kepada seluruh kaum muslimis untuk ikut terlibat di dalam pembelaan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina Dengan apa? Dengan berbagai kemampuannya Yang punya dana bisa mengirimkan bantuan obat, makanan, air, dan sebagainya Yang punya kemampuan fisik tentu ini dimobilisasi oleh negara adalah ikut berjihad di Gaza Long Mars diakhiri di lapangan Pajasila, kawasan Simpang, lima kota Semarang Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini Mari kita ini, hidup Palestina, hidup om, tidak bisa Netanyahu tidak peduli semuanya Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi Saya katakan yang bisa menenghentikan perang di Palestina hanya tiga orang di dunia ini Iyalah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas Dan Presiden Amerika, siapapun Presiden itu Hanya tiga orang Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa tiga orang Kita tidak dalam kapasitas mendukung-mendukung Dari sekolah, dari SD, saya belajar Indonesia, negara don't block Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata Oh Islam harus bela Palestina, hello Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel Daripada orang Kristen di Israel Arab Muslim ada 14% Dan orang Kristen hanya 2% Lebih banyak orang Kristen di Palestina Arab Kristen Daripada Yahudi Kristen Jadi suratku yang kasih dalam Tuhan Stop Kaitkan agama di sini Tetapi kami orang-orang Kristen Kami anak-anak Tuhan Yesus Tidak diajar untuk mendukung, benci, membenci Bahkan orang yang mengutuk Kita harus kita ampuni dan harus kita berkati, harus kita kasihi Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel Sudah suka tanahnya, sudah suka ceritanya, silahkan Tetapi bukan bagian mendukung-mendukung politik Dan saya bicara kepada saudara-saudara sahabat-sahabat kawan-kawan Muslimku Tolong hentikan diksi Bahwa Islam mendukung Palestina dan Kristen mendukung Israel Jangan pecahkan bangsa ini Sekali lagi saya ngomong dalam kasih Kristus Saya tidak rela bangsa ini pecah hanya karena apa yang terjadi antara Israel dan Palestina Tetapi saya berdoa Hal yang terbesar yang kita bisa buat jika perang terjadi adalah memberitakan damai Hal yang terbesar yang Indonesia bisa buat untuk Palestina dan Israel adalah Mendesak gencatan senjata baik dari pihak Israel maupun juga dari pihak Hamas dan Palestina Ketika Palestina kirim roket Indonesia tidak bicara tentang gencatan senjata Baru ketika saatnya Karena ingat Palestina dasarnya bukan Alkitab, bukan Kristen maksud saya Dia dasarnya Alkitab tapi hanya perjanjian lama Dan dasar Alkitab perjanjian lama adalah gigi ganti gigi mata ganti mata itu selesai Kalau Kristen beda Ampuni Jangan balas itu iman Kristen Tapi iman Yahudi adalah iman Musa Gigi ganti gigi mata ganti mata Kamu nyerang kami kami diam Kami peringatkan Kamu masih tetap kami balas Sampai kami dapat apa yang kalian juga perbuat Maaf Ibu menlu Yang saya hormati Bapak Presiden Yang saya hormati Ijinkan saya berbicara Indonesia bicara gencatan senjata selalu Setelah Israel membalas Indonesia tidak pernah bicara gencatan senjata waktu roket dikirim Lalu berkatakan Palestina stop roket Apakah Indonesia jujur Benar-benar mau perdamaian Coba renungkan Kita masing-masing beragama Anda bisa Muslim Saya bisa Kristen Anda bisa beragama lain Hindu, Buddha Konghucu Katolik Tetapi kita bertanggung jawab pada Tuhan yang sama Tuhan yang mana yang mendorong perang Tuhan yang mana yang ajar kita kutuk-mengutuk Tuhan yang mana yang ajar kita untuk mendukung peperangan Ayo ribut, ayo ribut, ayo ribut Stop Kita negara Pancasila Penjejahan di muka bumi Harus dihapuskan Tapi itu juga berarti Peperangan di muka bumi Harus dihapuskan Mari Apa yang tertulis Apa yang kita katakan Dan hati kita Menjadi satu Kita sebentar lagi akan menyambut Hari kebangkitan nasional Jangan sampai hari kebangkitan nasional Penuh dengan ujaran-ujaran kebencian Terhadap Israel Israel juga satu bangsa Orang Yahudi itu manusia kan Orang Yahudi bukan binatang kan Hello Orang Yahudi juga manusia yang harus kita cintai dan kita hargai Yang kita harus biarkan tinggal di negaranya Saya mau sudah lihat gambar ini Oke Apa yang saya bisa lihat disini Peta dunia Wilayah hijaunya Itu negara-negara Arab Yang dikotakkan Dengan kotak merah itu Itu wilayah Israel Yang di dalamnya masih dibagi lagi Dibagi dua Israel dan Palestina Dan di dalam negara Israel yang sudah tinggal setengah itu Masih juga ada orang Yahudi dan ada orang Arab Israel Masih juga mau disingkirkan Kenapa kita tidak bersama-sama berdoa Solusi dua negara merdeka Hidup berdampingan dengan damai Dengan Indonesia yang adalah populitas Populasi Terbesar Muslim Bisa berperan aktif Untuk mendukung Perdamaian ini Indonesia Wake up Mesir Negara Arab Yang berdampingan dengan Israel Berdamai Dengan Israel Jordan Yang pernah perang dengan Israel Yang katanya wilayah diambil oleh Israel Saya Oleh anugerah Tuhan Enam tujuh kali berbicara langsung Berkawan baik Dengan Simon Perez Mantan Presiden Mantan Perdana Menteri Dan menduduki banyak jabatan di Israel Dan dia negosiator langsung Dengan Anwar Sadat Dari Mesir Dan juga Raja Hussein Dari Jordan Kenapa Gaza ada di wilayah Israel Itu bagian dari perjanjian damai Terusan Suez Sinai Dikembalikan Termasuk Gaza mau dikembalikan Apa untungnya Israel Pihara Gaza Halo Kalau Israel mau ambil Terusan Suez Atau Gunung Sinai Itu adalah mal kitab Israel kembalikan semua Termasuk Gaza Saya dengar langsung Dari Simon Perez Dia bilang sama saya Pastor I was there Because I'm the negotiator To Presiden Anwar Sadat Dan Anwar Sadat bilang begini Waktu saya bilang Saya akan kembalikan semua Anwar Sadat bilang begini Hanya Suez Dan Sinai yang dikembalikan Gaza gak usah Karena kita udah cukup Menderita sama Gaza Gaza sekarang adalah Urusan Israel Lalu Simon Perez Menekan terus Supaya Gaza Dikembalikan ke Mesir Karena mereka gak butuh Gaza Gaza terlalu banyak persoalan disana Dan akhirnya Jawaban dari Anwar Sadat Kalau Gaza Kalau Gaza mau dikembalikan Kita gak perlu damai Saudaraku Saya dengar langsung Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan Simon Perez Sudah almarhum sekarang Tapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan Itulah yang saya dengar Dan berkali-kali saya bilang Are you sure Mr. President? Yes In the name Of my God Itu jawabnya Lalu saya tanya Bagaimana dengan tepi barat? Sama Kami mau kembalikan Jordan bilang Gak perlu Kita langsung berdamai Makanya berdamai Meskipun Tepi barat tidak dikembalikan Mereka berdamai Kenapa? Karena memang itu negosiasinya Dia bilang Udah-udah Kamu aja yang urus itu sama Palestina Kami udah gak butuh Kami udah cukup sakit kepala Biarkan kami mengurus negeri kami sendiri Kalau kamu ngotot Mengembalikan Lebih baik kita gak berdamai Indonesia harus belajar Mesir negara Arab Berdamai sama Israel Jordan negara Arab Berdamai sama Israel Itu ada di perbatasan Dan sekarang beberapa negara Arab lainnya Uni Emirat Arab Seperti Dubai Abu Dhabi Sudah melihat trik-trik ini Oh inilah open war Open battle Inilah peperangan terbuka Ada kepentingan Iran di dalamnya Ada kepentingan Hamas di dalamnya Ada kepentingan Syria di dalamnya Ada kepentingan kelompok-kelompok teroris Dan beberapa negara Arab Udah capek dengan semuanya itu Karena itu mereka melihat Hubungan-hubungan diplomatik Dengan negara-negara Arab Sudah mulai terbuka Ini saatnya Indonesia Mulai menjalankan politik zero enemy Tetapi bukan hanya Bicara damai Tetapi mendamaikan Dan saya percaya Indonesia bisa Bapak Presiden yang terhormat Bapak Presiden yang terhormat Menteri-menteri terkait Dan pimpinan-pimpinan negeri ini Saya percaya Indonesia hebat Indonesia negara yang besar Indonesia punya Pancasila Indonesia punya sila pertamanya Ketuhanan yang Maha Esa Dan ini waktunya di saat seperti ini Indonesia tunjukkan Bahwa kita adalah Pembawa damai Bineka tunggal ika Bukan hanya berlaku di Indonesia Tapi bineka tunggal ika Harus berlaku di seluruh dunia Meskipun berbeda-beda Tapi kita tetap satu Dan kalau kita tidak bisa satu Dalam negeri Kita tidak bisa satu Dalam agama Minimal kita satu Dalam hak-hak kemanusiaan Bahwa manusia harus merdeka Manusia harus bebas dari poverty Manusia harus bebas dari penjajahan Dalam nama Yesus Saya sampaikan Pernyataan ini Karena saya percaya Indonesia harus tetap bersatu Di masa kita menyambut kebangkitan nasional ini Indonesia harus tetap bersatu Indonesia tetap harus damai Indonesia jangan terlibat Pada peperangan terbuka Yang sedang terjadi di Israel dan Palestina Indonesia harus buka mata Israel ada banyak salahnya Tapi Palestina juga ada banyak salahnya Tugas kita Kalau mau Menolong yang menerita dari kedua pihak Dan memerintahkan kepada kedua-duanya Untuk gencatan senjata Palestina harus stop dengan roketnya Israel harus stop dengan bomnya Lalu Indonesia pegang tangan Israel Pegang tangan Palestina Mempersatukan Itu baru keren Itu dia saudara video juplikan yang baru saja kita donton tadi videonya Bagaimana seorang Yusuf Kala mengatakan Bahwa kita sebagai rakyat Indonesia Tidak bisa hanya berteriak-teriak dengan mengatakan Dan perangi Israel Dan mau mencoba-teriak untuk pergi ke sana Untuk berperang Maka kita akan menjadi abu dalam sekejap Sebab Netanyahu tidak peduli Akan dirimu Netanyahu Kecanggihan Itulah yang akan bisa mengalahkan Nah teman-teman kita melihat Bagaimana Israel ini Perlengkapan senjata-senjata mereka itu Begitu canggih Dan bahkan tidak terkalahkan Dan kita sebagai warga negara Republik Indonesia Khususnya orang-orang muslim Yang mau memerangi Israel Nah kita akan mengalami kerugian Dan kita akan hangus seperti abu di tangan mereka Jadi saya berharap kita sebagai rakyat Indonesia Jangan ikut campur dalam hal ini Kita tidak bisa membenci bangsa ini Bahkan mengutuki bangsa ini Dengan cara membenci dan mengutuki mereka Karena kita pembela Palestina Nah ini adalah sesuatu hal yang tidak seimbang Aturannya kalau kita mau Israel dan juga Palestina berdamai Maka kita harus menjadi peningat Kita tidak boleh menunjukkan Keperpihakan kita kepada Palestina Lalu kita mau benci Bangsa itu bakal menyerang Israel Nah ini bukan malah membuat semuanya semakin baik Tetapi ini akan membuat semuanya Menjadi semakin gaduh Semakin kacau semua Jadi kita sebagai negara Republik Indonesia Marilah menjadi orang-orang yang cerdas Dan mari kita berhati-hati Berurusan dengan Israel Karena Tuhan telah berfirman Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berkati Dikatakan dalam firmanya Diberkatilah Orang yang memberkati bangsa Israel Tetapi terkutulah Orang yang mengutuki bangsa ini Jangan sampai kita Orang-orang Indonesia yang mengutuki Yang membenci bangsa ini Kena dampak Akibat perbuatan Akibat Tindakan yang salah Yang kita lakukan Saya sangat suka Apa yang dikatakan Kolekusdor Kalau kita mau Kedua bangsa ini berdamai Jumpai presiden Palestina Jumpai presiden Yaitu Israel Itu yang baru pas Itu yang baru benar Nah teman-teman Kiranya video yang saya bagikan ini Boleh mengedukasi Dan video ini juga Boleh memberikan kepada kita Pelajaran penting Tuhan memberkati kita Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati